Oke, selamat datang lagi di channel Radeon Captek Oke, setelah lama tidak upload tentang tutorial kita membahas tentang jaringan Disini kita akan mengopas tuntas tentang CPE tenda 035 km Disini saya pakai sebagai access point untuk jaringan klien Jadi untuk klien jarak sekitar 200 meter Saya ambil disebarkan pakai CPE tenda ini Kemudian nanti ditangkap oleh ada CPE, TP-Link 220 Nah, tutorial disini saya akan menembak klien sekaligus meremote setting Jadi, saya setting nanti tenda di atas ini sebagai repeater Nah, nanti saya tembakan di klien-klien Pakai CPE, TP-Link 220 Nanti kita setting Untuk settingnya nanti mau kita setting bandwidth-nya Karena kemarin-kemarin masih saya loss Untuk sekarang saya akan setting bandwidth Oke, langsung saja kita Ini sudah terhubung Kita setting dulu di LAN IP-nya Pilih change adapter Ini masih saya disable Kita properties dulu Nah, untuk IP default tenda 03 ini 192.168.21 Nah, disini kita isikan 192.168.20 192.168.21 Nah, disini kita isikan 192.168.20 Setelah ini untuk belakangnya ini Terserah mau disi apa Berapa paling mentok 254 Kita contohkan disini 192.168.20 Kita oke Close ini di disable dulu aja Kemudian kita enable kan Udah mencari Nah, ini udah Unidentified Network Langsung kita masuk browser aja Kita close Langsung kita masuk ke web Admin-nya 192.168.21 Ini untuk web admin default tenda Kita langsung enter Nah, untuk udah masuk Di login tenda Kita pilih yang Indonesia Untuk password default admin Password juga admin Kita login Oke Nah, disini saya setting Di station Station atau client Jadi disini saya menangkap Tadi malam Saya coba Ini, ini belum Belum ada Kemudian kita Langsung ke quit setup aja Kita pilih station Untuk access point ini Kita gunakan sebagai access point Atau pemancar Kemarin di Saya sudah share video Di Tutorial TP-Link WA5210 Untuk setting ini Nanti mungkin Kita fokus di ini dulu Cara setting Sama remote CPI clientnya Oke Kita pilih yang Client Kita pilih next Kita cari clientnya Yang ingin kita tembak Nah, yang ingin kita tembak itu Radian net Ini jaraknya sekitar 200 meter Nah, ini signalnya Belum penuh Tapi sudah Bisa lah Nah, ini untuk client Jadi nanti kita remote Di sana saya Pakai CPI 220 Saya setting Sebagai WISP Jadi Dia menangkap Sekalian menyebar Nanti di Video slotnya Mungkin saya akan Kasih tutorial Itu CPI 220 Langsung aja Kita next Nah, disini ada Remote access point Radio net RT2 Punya Ini jadi Client-client saya Untuk channel Kita pakai Channel 7 Nah, ini ada Untuk Akses point ini Kan di password Nah, passwordnya Kita harus kita isikan Disini Kay Passwordnya itu Gedang goreng Gedang goreng Oke Langsung saja Kita next MP address Sudah Untuk default Gak apa-apa Gak usah Di Takatik Karena kita pakai DHCP ya Langsung Nanti dapat Otomatis Langsung kita next Saja Tunggu sebentar Dia baru reboot Nah Unidentified Nanti kita Setelah itu Kita ini Pilih IP-nya Dibuat Otomatis Biar kita dapat Mengakses Ke CPI client Oke Close Dia sedang Mencari Nah Kalau sudah Di access point Radio ini Berarti Sudah Sudah Bisa Nah Ini untuk Nah Access point Internet Berarti sudah Sudah dapat Internet Jadi Untuk topologinya Itu Si CPI Jadi Saya punya access point Dua Yang satu Pakai tenda Yang satu Pakai TP-Link Jadi untuk TP-Link Khusus access point Untuk Menyebar Internet Dan untuk Yang tidak ini Cuma Saya buat Untuk Meremote Remote Saja Klien Jadi Gak usah Pergi Ke Tempat Lokasi CPI Langsung Saya Remote Dari Sini Untuk Cara Settingnya Misalnya Ada Trouble Gitu Ini Untuk Jaringan Sederhana Cuma Satu Lingkungan Oke Langsung Saja Kita Coba Ping Aja Sudah Dapet Koneksi Atau Belum Kita Ping Di Google Slash Text Oke Oke Sudah Dapet Sudah Disini Kita Coba Untuk Drawsing Oke Kita Coba Untuk Speed Test Multi Atau Single Connection Oke Langsung Kita Go Untuk CPI Jadi Internet Ini Dari CPI 220 TP Link Saya Kasih Limit bandwidth Itu Kayaknya 33 MPS Nah Dari Sini Kita Nggak Nampai 2 MPS Caranya Juga Lumayan Jauh 200 200 Meteran Kalau Di Dekat CPI Ini Mungkin Nampai 33 MPS Kita Kita Coba Youtube Kayaknya Sudah Lancar Oke Langsung Di Tutorial Selanjutnya Kita Langsung Meremote Remote CPI Jadi CPI 220 Itu Kayak Gini TP Link CPE 220 Nah Kayak Gini Nah Ini CPE Order Kayak Gini Nah 300 MPS 9 DPI Oh Ini Yang 221 Yang 220 Hampir Sama Sif 220 Sama 210 Oke Langsung Saja Ini Youtube Langsung Saja Masuk Di EP EP TP Link 2220 Ini Untuk Default 192 168 0 254 Nah CP Link Kayak Gini Bentuknya Langsung Saja Kita Masuk Disini Kita Enter Nah Pakai RS CPE 220 400 Nah Ini Sudah Kita Masuk Di CPE Klien Kita Langsung Kita Masukkan Kita Login Password Salah Kita Masukkan Masuk dulu Oke Nah Untuk Di Status Ini Saya Setting Sebagai App Klien Luter Ini Banyak Ada Access Point Disini Banyak Access Point Client Repeater Atau Breed Jadi Nah Disini SRL Kita Dapat 27 DBI Ini Sudah Bagus Untuk Jadi Ini Reter Ini Saya Tembakan Di WV Jadi Untuk Access Point Di Sebelah Saya Ada Dua Yang Satu Itu SSID Saya Kasih Nama WV EDI Langsung Ke Setting Berikutnya Kita Pilih Kita Mau Coba Ini Limit Bandwidth Kita Masuk Ke Network Nah Access Control Nah Ini Bandwidth Control Kita Pilih Oke Nah Ini Total End Bandwidth Ini Maksimal Speed Download Saya Batasin D3 Mbps Nah Ini Untuk Total Upload Kita Kasih 512 Jadi Untuk Total Keseorang Saya Pakai Indihome Itu Lagi 10 Mbps Nanti Misalkan Kalau Klien Banyak Saya Mungkin Ke Upload 12 Mbps Nah Untuk Setting Kita Pilih Kita Nanti Pilih Add Kemudian Untuk Pengisian IP Kita Kan Nanti Untuk Klien Langsung Otomatis Dapat 192 168 0 Sekian Mengikuti Dari IP CP220 Saya Setting Di Ini IP Ranget Artinya 192 168 01 Sampai 192 168 0 254 Jadi Untuk Yang Mendapatkan IP Dari 1 Sampai 254 Ini Nanti Akan Terkena Limit Bandwidth Nah Untuk Ini Pilih TCB UDP Haja Jadi Untuk Ini Inggris Minimal Minimal Kbps Ini Jadi Untuk Speed Down Paling Down Itu Saya Kasih 1 Mbps Untuk Speed Download Maksimal Saya Kasih 3 Mbps Upload Upload Kasih 128 Kbps Ini Berapa 0,1 Sekian Sampai 256 Jadi Separuhnya Upload Jarang Pakai Untuk Klien Saya Lihat Selama Ini Kalau Untuk Upload Gak ada Yang Complain Dia Lebih Suka Di Streaming Sama Game Online Kita Langsung Save Kita Apply Oke Ini Gak ada Berapaan Jadi Kita Enggak Enaknya Sih Enggak Enggak Harus Ke Lokasi Untuk Menyetting Nah Ini Connect Status Itu Ada Dua Orang Yang Menyambung Di CPE 220 Ini Sudah Bagus Stabil Di Jarak 200 Radius 200 Meter Bagus Pakai Tenda Sama CPE 220 Selama Ini Gak ada Trouble Klien Ini Saya Setting Di WS Klien Oke Selanjutnya Kita Masuk Lagi Di Tenda Coba Ya Oh Kalau Ini Kan Ya Tidak Bisa Masuk Karena Ini Kan Saya Setting Di Otomatis Untuk Meremote Dari CPE 220 Untuk Meremoten Lagi Kita Isikan Lagi Di IP 210 Nah Kalau Ini Kan Internet Akses Tidak Jalan Langsung Masuk Login Oke Disini Udah Nah Disini Untuk Cara Setting Kita Sudah Selesai Mungkin Sekian Dulu Toto Teral Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Mungkin Sekian Dulu Semoga Faktif One aí I 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